Kisah Mayor Sabarudin, jejak aksi brutal sang perwira pejuang Macan Sidoarjo adalah julukan warga Surabaya dan Sidoarjo pada Mayor Sabarudin selepas pecahnya revolusi nasional tahun 1945 Zainal Sabarudin Nasution, nama lengkapnya, sangat ditakuti karena aksi teror dari berbagai tindakan brutalnya Aneka kisah kekejamannya banyak dituturkan orang dengan berbagai versi dan bumbu fantastis tapi tidak mengubah fakta bahwa ia telah membunuh dan bertanggung jawab atas tewasnya sejumlah besar orang yang dituduh mata-mata Belanda Fakta ini tidak hanya dituturkan oleh pihak lawan dan orang awam tapi juga diakui oleh anak buahnya Walaupun komandan mereka mempunyai citra dan reputasi buruk namun kepemimpinannya dalam ketentaraan tetap dikagumi dan dihormati Sabarudin lahir pada 1922 Bapaknya seorang jaksa Ibunya menikah lagi setelah menjanda dengan seorang Belanda bernama Knob Sabarudin dengan kakak laki-lakinya yang setahun lebih tua Jalaludin tumbuh bersama bapak sambungannya Setelah lulus mulu setingkat SLTP Ia bekerja sebagai jurnalis di kantor Kabupaten Sidoarjo dan sebagai pemegang buku suatu pergebunan tebu Cerita kekejaman Sabarudin dimulai saat ada bekas Sudanco bernama Suryo Putra Suwongso seorang pegawai menengah di kantor Residen Surabaya jaman Belanda Ditangkap para pemuda dan diserahkan kepada Komendan Polisi Tentara Keamanan Rakyat PTKR Karena Suryo anak yang terpandang dan pernah ikut jambore ke Belanda serta ada foto bersama Ratu Wilhelmina Suryo dianggap mata-mata dan ditawan oleh pemuda Tapi akhirnya oleh Komendan PTKR Suryo dibebaskan Setelah bebas Suryo yang ternyata juga bekas tentara peta pada jajaran BKR Jawa Timur Pimpinan Mustopo Membantu Suharyo ke gudang senjata dan mengambil dan mengambil mitraliur berat kaliber 12,7 mm dan mitraliur kaliber 7,7 Tapi dua hari kemudian Suryo ditangkap Sabarudin yang juga bekas peta anak buah Suryo sendiri Sabarudin saat itu adalah Komendan PTKR daerah keresidenan Surabaya Tanpa melalui proses hukum Suryo dihukum mati dengan tuduhan sebagai mata-mata Belanda Eksekusinya dilakukan secara terbuka di alun-alun Sidoarjo Sabarudin sendiri yang mengeksekusi menembak Suryo dengan pistol Dua anak buahnya yang kemudian memenggal Suryo Tak seorang pun yang berani menegur aksi Sabarudin yang sewenang-wenang Saat itu bila orang mendengar nama Sabarudin sudah ngeri duluan Dul Arnau melukiskan warga Sabarudin amat menakutkan Terlebih saat marah maka kebenisannya terpancar dari sorot matanya Konon nama Jenderal Sudirman dan Letnan Urib Sumaharjo pun tidak membuat Sabarudin gentar Motif Sabarudin mengeksekusi Suryo sebenarnya masalah pribadi Saat bekerja di kantor sebagai juru tulis Suryo adalah atasan Sabarudin Keduanya bersaing memperebutkan gadis cantik putri bupati Sidoarjo Suryo lebih beruntung karena berpendidikan Lusvia Sedangkan sejak itulah hubungan keduanya mendingin dan akhirnya menjadi dendam ke Sumat Saat Jepang menduduk ke Indonesia Nasib mempertemukan Suryo dan Sabarudin dalam satu batalion peta Yaitu Daidan III Pimpinan Muhammad Mangun Ripojo Suryo jadi Sudanco Komandan Kupi dan Sabarudin jadi Komandan Platon Namun beda Kupi seiring waktu dimana saat itu suasana semakin genting Karena terjadi perebutan kekuasaan antara pemuda dan Jepang Nama Sabarudin pun melejit Namun seiring bergeraknya revolusi Watak dan sikap Sabarudin pun berubah Sebagai salah satu Komandan Pasukan di Surabaya Sabarudin paling sering datang ke Markas BKR Jawa Timur untuk meminta dana perjuangan Dan Mayor General Muhammad Mangun Ripojo sebagai bendara menggantikan Suryo menolak memberi Sebelum Sabarudin dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah diterima sebelumnya Timbulah pertigaian antara keduanya Kemudian Sabarudin menyebar fitnah bahwa Muhammad adalah orang yang korup dan dituduhnya sebagai mata-mata Belanda Muhammad mulanya diam saja namun begitu mendengar Bupati Sidoarja dan Mojo Keto juga ditawan Sabarudin kesabarannya pun habis Sebagai ketua DPR RI Muhammad membuat surat perintah penangkapan Sabarudin Itu pun tak mempaham sehingga Muhammad pun ke Markas Besar Tentara Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah Di Markas Besar Tentara Sabarudin yang dikenal memiliki pasukan yang kuat dengan senjata lengkap dan anggota kompak Mampu mengatasi semuanya Bahkan saat Muhammad yang saat itu lapor ke Markas Besar Jakarta tiba di Jogja Ia ditangkap dan dianiaya Tanpa sepengetahuan perwira di Markas Besar Tentara Lalu Sabarudin pun membawa Muhammad ke Jawa Timur Presiden pun sempat mendengar keributan di Markas Besar Tentara Dan menugaskan TKR Divisi 6 Pimpinan Kolonel Sudiro menyelamatkan Muhammad Sudiro memerintahkan resimen Madiun Pimpinan Letkol Sumantri dan resimen Kediri Pimpinan Surahmat mencegat konvoy Sabarudin Gagal dicegat di Madiun Akhirnya Sabadun pun berhasil dicegat pasukan Surahmat di Jembatan Kertosono Pasukan Surahmat yang melakukan pencegatan adalah Kumpi Polisi Tentara Pimpinan Kapten Heri Harsono Akhirnya Muhammad diselamatkan dan Sabarudin dibiarkan kembali ke Markasnya di Mojokerto Konon di Pacet Mojokerto yang jadi Markas PTKR Sabarudin Ada tawanan unik-unik Belanda yang diinternir oleh Jepang yang dijadikan harem oleh Sabarudin Mereka menempati bungalow indah bekas Belanda Sebelum di Pacet mereka bermarkas di Tretes Pasuruan Meningat kebrutalan Sabarudin Dua hari setelah peristiwa penculikan Muhammad DPRRI mengerahkan pasukan gabungan menyerang Markas Sabarudin di Pacet Pasukan gabungan itu terdiri dari pasukan pejuang polisi, pesindu Hispula dan Laskarminya Muhammad Yasin mengaku selaku pimpinan P3 mendapat perintah langsung dari penglima Jenderal Besar Sudirman Untuk memimpin penyerangan Sabarudin sempat lolos tapi akhirnya disergap Disimpang empat Mojokerto dan dikirim ke penjara Wirahunan Yogyakarta Belum sempat disidangkan tragedi agresi militer Belanda pertama terjadi Sabarudin pun lepas dari penjara dalam waktu sehingga dia berhasil Mengumpulkan eks anak buahnya sampai kira-kira satu kumpi dan membentuk menjadi Laskar Rencong Sabarudin kembali ke Jawa Timur dan memulai petualangannya termasuk berteman akrab dengan Tan Malaka Pemberontakan PKI Mediun 18 September 1948 Memberi peluang bagi Sabarudin untuk merehabilitasi namanya Kesatuannya diakui sebagai Batalion 38 dalam Brigade Surahmat Dia pun mendapat kembali pangkat mayornya Brigade 29 Letnan Dalan yang merupakan salah satu kekuatan militer PKI Yang frustasi pun dapat dilumpuhkan oleh Sabarudin Prestasi Sabarudin pun dipuji oleh pemerintah dan pimpinan tentara Namun lagi-lagi terjadi keonaran di tubuh tentara Tiga perwira TNI dikediri tewas di tangan pasukan Sabarudin Puncaknya Kolonel Sungkono sebagai pimpinan tentara Jawa Timur Memerintahkan kesatuan CPM untuk menangkap Sabarudin Di tengah kesatuan inilah Sabarudin tamat riwayatnya Selamat menikmati